Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama jb channel di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat saklar lampu dengan cara menggunakan sensor gerak gimana saya disini menggunakan modul sensor gerak PIR HCSR501 bentuknya sangat kecil ini saya dapatkan dari toko online harganya sekitar Rp15.000an dimana disini ada beberapa pin ada PCC ada input atau output dan ada ground sekarang kita buka aja dulu kita lihat ada beberapa bagian dari sensor ini ya disini dia yang paling sebelah kiri itu ada PCC kemudian yang tengah itu out yang paling kiri ground Hai nah dan ini adalah penutup sensor gerak dari PIR HCSR501 kemudian kita lihat disini ada timmer trimmer ya untuk yang sebelah kiri ini berfungsi untuk delay waktu untuk aktif daripada saklar sensor gerak ini nah disini kita bisa mengatur untuk lama atau sebentarnya sensor ini bekerja kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah sensibilitas 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 dari sensor gerak ini kalau kita putar ke sebelah kanan searah jarum jam sensornya ini makin sensitif Oke kemudian bahan yang kita perlukan selanjutnya adalah disini ada relay lima pol kemudian disini ada transistor bj547 kemudian ada resistor satu kilo kemudian untuk mendukung percobaan disini saya menggunakan lampu lampu pijar yang dihubungkan dengan stiker kemudian bagian tengahnya ini kita putuskan selanjutnya adalah charger bekas HP yang dihubungkan dengan kabel yang kita putus ujungnya langkah selanjutnya adalah perakitannya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton